Ketika Anies dipasangkan dengan AHY, hanya tiga kali kalah di dalam simulasi itu. Apa faktor yang menyebabkan di tiga simulasi itu, eh di lima sampai tujuh simulasi itu ada tiga yang kalah? Ya, kalau kita lihat simulasi yang salah itu kan soal apakah itu lebih cenderung dua atau tiga calon. Saya, tadi jangan salah ya yang detailnya, simulasi dua atau simulasi dua atau simulasi dua. Tapi di head-to-head itu rasa-dapat, itu rasa Anies dengan AHY. Siapapun pendamping dari Ganjar. Semakin sedikit pasangan calon. Si kemenangan mati kuat kalau semakin sedikit calon, tapi kalau calonnya mati banyak, itu potensi Ganjar yang diuntungkan. Oke, artinya ketika ada misalnya dua pasangan yang bertarung, apakah itu misalnya Anies dengan AHY atau Anies dengan Hoviva, Ganjar dengan siapapun, Anies tetap menang gitu? Ya, ada potensi Anies lebih besar suaranya seperti ini dan positif itu. Oke. Karena memang net-to-head itu lebih menguntungkan Anies seperti bagaimana. Oke. Tidak. Oke. Simp.